Kalau biasanya kita ngomper dua smartphone itu yang sama-sama mengunggulkan kamera atau salah satu yang mengunggulkan kamera Nah, sekarang ini kita bakal komparasi dua smartphone yang sama-sama nggak mengunggulkan kamera Dan kedua smartphone ini tuh cuma mengunggulin di performa dan juga 5G di harga 3 jutaan Smartphone-nya adalah Vivo T1 5G dan juga Realme Narzo 50 5G Dan ini dia perbandingan kameranya Sebelum masuk ke hasilnya, kita lihat dulu spesifikasi dan harganya Buat chipsetnya, kedua smartphone ini sama-sama memakai chipset dari MediaTek Diamond City 810 5G Dan untuk harganya juga mirip Mulai 2,999 juta untuk Vivo dan 3,099 juta untuk Realme Di sektor kameranya, Realme Narzo 50 5G bawa dua kamera belakang Yakni 48MP ISOCELL GM1 dan 2MP Black & White Di depan Realme bawa lensa 8MP Sementara Vivo bawa tiga kamera belakang Yakni 50MP ISOCELL GM1, 2MP Depth dan juga 2MP Macro Di depan Vivo membekali hape ini dengan lensa 16MP So, di antara dua hape 3 jutaan yang fokus ke gaming ini, mana yang lebih oke kameranya? Yuk, mari kita bahas buat hasilnya Pada foto pertama mulai nampak warna yang berbeda dari keduanya Vivo nampak lebih warm buat hasil warnanya Selain itu, saturasinya juga lebih enak dilihat Di foto berikutnya, karakter white balance dari keduanya mulai terlihat Di mana Realme lebih kebiruan atau cool Sedangkan Vivo itu lebih kuningan atau warm Buat Dynamic Range-nya, di foto ketiga ini secara auto Foto di Realme lebih luas buat Dynamic Range-nya Namun, beda lagi Saat kami aktifkan mode HDR Hasil foto di Vivo jadi lebih bagus Karena lebih luas ya buat Dynamic Range-nya Pas saya zoom juga kelihatan, detail lebih natural di Vivo Sedangkan di Realme lebih kayak chat area buat algoritma processing-nya ini Tapi hasil HDR Vivo juga kadang inkonsisten Tidak terlalu memberi dampak jika dihadapkan dengan scene-scene tertentu Karena nggak ada lensa ultra-wide, kita langsung skip ke lensa portrait Di foto-portretnya ini, Realme menurut saya lebih unggul Warna yang disajikan Realme lebih natural Sedangkan Vivo entah kenapa, kayak pucat banget ya hasilnya Saya jadi lebih mirip hantu dibandingkan manusia Di foto berikutnya, saya coba pakai masker Hasilnya udah jadi agak mendingan di Vivo Namun, sisi warna masih cukup pucat ya Overall, buat bokeh sama-sama rapi Tapi warnanya ya cukup berbeda sih Untuk foto makronya cukup disaingkan Realme nggak punya lensa ini Buat yang nggak peduli makro sih, mungkin nggak masalah Tapi kalau kalian cukup sering gunakan lensa makro Ini adalah sebuah kekurangan Dan Vivo jelas lebih unggul daripada Realme Buat hasil kamera depannya, ternyata nggak seburuk Apa yang ditangkap potret tadi ya Hasil dari Vivo disini warnanya lebih keluar Dibandingkan Realme Untuk mode HDR-nya, keduanya sama-sama bagus Cuman ya tadi, karakter dari keduanya itu masih sama Realme itu lebih putih Sementara Vivo itu lebih ke warm Masuk ke kondisi yang lebih gelap Yakni malam hari Foto pertama saya ambil secara auto Dan karakter warmnya kembali terlihat di Vivo Sementara Realme agak kurang keluar ya buat warnanya Di foto kedua hasilnya juga masih mirip Warna Vivo sedikit lebih tinggi saturasi daripada Realme Soal weight balance, juga lebih akurat di Vivo Untuk dynamic range-nya secara auto Di kondisi indoor pencahayaan cukup Kedua kameranya udah sama-sama bagus Tapi kalau di zoom baru kelihatan Kalau Realme sedikit lebih unggul Buat dynamic range-nya ini Pas kami aktifkan night mode Hasil dari Vivo langsung menjadi lebih terang Sedangkan Realme algoritma night mode-nya itu Nggak fokus pada kondisi terang Melainkan hanya pada detail dan kontrasnya aja Kondisi yang terang ini juga punya keunggulan Untuk memperluas dynamic range di Vivo Pas saya zoom kembali di arah kopi Kelihatan bahwa Vivo lebih bisa ngasih detail daripada Realme Hasil Realme justru agak lebih baik di mode auto tadi Buat scene ini Di ranah potret malam hari Ternyata Vivo itu lebih oke dalam menangkap detail Karakter foto yang pucat di kondisi dialect Ternyata nggak terlalu terlihat ya Di kondisi malam hari Skin tone-nya masih cukup oke buat malam hari Sementara foto Realme terlihat kurang detail Utamanya kalau di kondisi yang kurang cahaya Foto makro di malam hari Nggak banyak yang bisa dibahas Karena Realme nggak punya lensa ini Tapi ya ini dia hasilnya Sektor kamera depan saya lebih suka Vivo ya Meski secara angle nggak lebih luas dari Realme Yang bikin saya suka adalah warna selfie Vivo ini lebih natural Dan buat detailnya juga kelihatan lebih tajam Sedangkan ini adalah video untuk kamera belakangnya Sama-sama 1080p 30fps Kuat warnanya itu kayak gini Dan kita akan coba gimana stabilisasinya ya Ini saya jalan pelan-pelan aja Keduanya ini kelihatan agak goyang ya Tapi entah kalau nanti habis di video Mungkin akan ada processing Atau mungkin ya kayak gini hasilnya Kayak yang saya ekspektasikan Ini buat frame rate-nya dan detailnya Sudah kelihatan mungkin ya Mana yang lebih detail Warnanya gimana Halo guys jadi ini adalah video kamera depan Dari Vivo T1 dan juga Realme Narzo 30 Kalau nggak salah ya Kalau salah ya Karena banyak banget ini yang di compare Jadi video kamera depannya ini bisa support resolusi 1080p Dan kita akan coba buat jalan pelan-pelan Kelihatan sih keduanya Nggak ada stabilizer ya Cuma untuk skin tone Kalau menurut kalian gimana So ini adalah sampel video malam hari Dari Vivo T1 5G Dan juga Realme Narzo 50 5G Kedua HP ini emang bukan khusus fotografi ya Tapi nggak ada salahnya buat tes kameranya Nah hasilnya ya kira-kira kayak gini Ini adalah kondisinya low lag Dan sepertinya Nggak ada stabilizer ya Kita akan tes jalan pelan-pelan Kayak gini ya hasil videonya Apakah sama-sama jelek atau sama-sama Oke Nah ini saya diam ya Kayak gini ya Buat video malam hari Sedangkan untuk malam hari Video kamera depannya hasilnya kayak gini Ini saya rekam di 1080p 30fps Jalan pelan-pelan Apakah kelihatan mana yang lebih bagus Yang Ivo atau Realme Nah ini kondisi yang belakang gelap Mulai kelihatan ya Yang lebih oke yang mana Nah ini kayak Sumber cahaya dari belakang Masuk ke kesimpulan Pertama videonya dulu Keduanya sama-sama nggak punya AIS ya Atau stabilisasi video Sehingga kerasa banget gitarannya Buat detailnya saat daylight Vivo itu lebih oke Tapi warna dari Realme Sedikit lebih akurat Pas lowlight Realme sedikit lebih baik Buat detailnya Sementara video kamera depan Overall saya lebih suka Vivo daripada Realme Untuk fotonya Selain potret Menurut saya kameranya Lebih banyak unggul di Vivo ya Selain itu Emang ada keunggulan lensa Dan hasil yang ditangkap Juga lebih keluar Warnanya di Vivo Menurut saya Kalau kalian lagi bingung Antara kedua kameranya ini Saya lebih rekomendasiin ke Vivo sih Meski hasil potretnya itu Skin tone-nya agak kurang oke Alias pucet Tapi masih bisa diakali Dengan cara di edit Kalau kalian sendiri gimana nih? Lebih suka Realme atau Vivo? Komen ya di bawah Oke sekitulah aja video kali ini Sofian disini pamit Dan kita bakal jumpa lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa lagi